Jadi semua merek aksesoris pintu itu ngeluarin yang black edition-nya, sahabat BU. Dan ini black edition yang produk dari XL pintu seperti ini, itu ukurannya macam-macam, jenisnya juga macam-macam, sahabat BU. Ini tips simple, namun ini penting banget, sahabat BU, kalau diaplikasikan di proses pemasangan pintu para sahabat BU semua. Terima kasih telah menonton! Halo, sahabat BU, kembali di channel Ruproho BU. Nah, di depan saya, ini baru saja datang, sahabat BU, orderan kelengkapan pintu atau aksesoris pintu. Jadi di lokasi proyek kami, salah satu lokasi proyek itu sudah masuk ke dalam tahapan pekerjaan kusen pintu dan jendela, sahabat BU. Nah, yang ada di depan ini adalah kelengkapan pasang pintunya, sahabat BU, untuk pintu kayu. Kalau kusen-kusen yang kami pakai di lokasi proyek di sana, itu pakai aluminium ya. Jadi nanti, bingkai atau kusennya aluminium, pintunya pintu kayu, dan dipasang dengan kelengkapan pintu ini, atau aksesoris pintu ini. Di antaranya, ada engsel pintu, sahabat BU. Ini engsel pintu, dan satu lagi yang ini, ini adalah handle pintu, beserta kunciannya, sahabat BU. Kita mau ulas satu persatu ya, dari handle pintunya aja dulu. Nah, handle pintu yang dipilih oleh klien kami, berdasarkan rekomendasi kami tentunya. Karena ada banyak sekali ya, produk-produk dari aksesoris pintu begini. Di antaranya ada produk dari Unikey. Nah, ini cukup premium juga, sahabat BU, produk Unikey ini. Dan di kemasannya, ini tertera bahwa ada mechanical warranty-nya adalah di 10 tahun, sahabat BU. Cukup menjadi jaminan ini, sahabat BU. Karena kalau engsel, handle-handle pintu begini, baiknya memang cari merek yang bagus supaya awet. Nah, sahabat BU, lengkapannya adalah ini saja. Tuh, ada handle pintunya. Handle pintunya berwarna hitam. Nah, ini memang lagi jamannya ya, handle pintu, engsel pintu, itu yang warnanya hitam-hitam seperti ini. Tuh, jadi semua merek aksesoris pintu, itu ngeluarin yang black edition-nya, sahabat BU. Dan ini black edition yang produk dari Unikey. Tuh, seperti ini. Ini hitamnya, hitam dop ya. Kalau dipegang sih cukup nyaman, sahabat BU. Bentuknya minimalis, seperti ini. Nanti ini dipasang, ya. Nah, kalau sudah dipasang, ini misalnya dari sisi luar pintu, ya. Yang ini sisi dalam pintu, gitu. Tuh, handle-nya seperti ini. Nah, ini nanti ditempelin di daun pintunya, sahabat BU. Ya, kemudian ini ada cover kuncian pintunya, ya. Nah, nanti kuncian pintunya ditutup pakai ini, ya. Kemudian dikasih cover lagi pakai yang hitam ini. Jadi, yang warnanya ini nanti ketutup sama warna hitam ini, sahabat BU. Ya. Ya, di satu kotak ini, satu set. Ini ada handle pintunya atau pegangan pintu. Dan ada, ini mesinnya nih. Mesin pintunya atau kunci pintu, ya. Ini ada lock case sama silindernya, sahabat BU. Nah, ini dia nih. Nah, kalau ini, ini adalah di kusen pintu, ya. Itu untuk kunciannya atau lubang kunciannya. Ketika kusennya itu dilubangi, ya. Terus dikasih cover pakai ini, sahabat BU. Ya, jadi nggak terlihat bolong gitu. Tapi tercover oleh plastik ini. Jadi, nanti kunciannya itu masuk ke dalam lubang-lubang ini. Ketika diputar tuas kuncinya, klak gitu lah. Nah, itu dia masuk ke dalam cover ini, ya. Nah, lubang kusennya kalau nggak ditutup pakai cover ini, kan geronggong itu, sahabat BU. Itu ada rongganya gitu ya. Nah, itu nggak bagus. Maka oleh Unique disediain covernya seperti ini. Ya, jangan lupa dipasang nih, sahabat BU. Ya, scrub-scrub-scrubnya tentu lengkap. Ini kuncinya. Kuncinya dikasih ketersediaannya ada 5. Wow, banyak banget. Nih, jenis kuncinya seperti ini, sahabat BU. Produk dari Unique. Ya, ada 5 kunci pintu, sahabat BU. Setiap 1% kuncinya, ya. Nah, kemudian ini dia, nih. Nah, ini kunciannya, ya. Tuh, nanti ini dimasukkan ke dalam daun pintu kayu. Nah, di lokasi kayu yang kami pakai, kayu kamper, sahabat BU. Tuh, ini lebarnya di kurang lebih 1,5 cm, sahabat BU. Lebar ininya, ya. Jadi, kalau daun pintunya 4 cm, itu sudah pasti bisa pakai kunci ini, produk dari Unique. Oke, karena lebar ininya hanya di 1,5 cm, ya. Tuh. Ini mesinnya. Warnanya juga hitam, ya. Dengan memang ini black edition, ya. Jadi, semuanya warna hitam. Ini kelengkapannya, ya. Skrub-skrubnya, bahkan disediain juga untuk kunci L-nya, untuk proses pemasangannya. Nah, kami ini order ada 4, nih, sahabat BU. 1, 2, 3, 4. Ini untuk keperluan di lokasi proyek Nukurung OPU. Untuk handle pintunya, pakai produknya Unique. Kemudian, selain handle pintu, dan juga kunciannya tadi, itu ada juga engsel pintu. Nah, ini bagi sahabat BU yang masih awam. Ini yang dinamakan dengan engsel pintu, ya. Engsel pintu seperti ini, itu ukurannya macam-macam. Jenisnya juga macam-macam, sahabat BU. Nah, yang kita beli ini, yang ukurannya 4 inci, ya. Satuannya pakai inci, sahabat BU. Satuan ini, ya. Nah, ini lebarnya adalah 4 inci. Ada yang 3 inci, ada yang 4 inci, ada yang 5 inci, bahkan ada yang 6 inci. Untuk pintu-pintu besar, ya, atau untuk kayu-kayu besar, atau kayu yang berat, itu pakai yang 5 inci atau 6 inci. Namun, biasanya rada susah nyari ini, sahabat BU yang 6 inci, ya. Jadi, bisa diberi dengan yang 4 inci atau yang 5 inci dengan jumlah yang banyak, misalnya. Kalau berat pintunya itu melebihi kapasitas dari engsel ini, sahabat BU. Yang 4 inci. Yang umum dipakai yang 4 inci ini, sahabat BU. Dan standarnya, atau biasanya, satu daun pintu itu ada 3 engsel pintu, ya. Nah, ini yang black edition juga. Tuh, seperti ini. Nah, ini produk dari Solid. Sudah lengkap dengan skrup-skrupnya, ya. Skrupnya itu ada 8. Ya, 1 engsel ada 8. Tentu ini 1 set. 1 setnya ada 2, ya. Nah, kalau 1 pintunya 3 engsel, berarti harus beli lagi, nih, untuk 1 pintu. Nih, kami beli banyak banget, sahabat BU. Tuh, seperti ini. Oh, ya, sedikit tips dalam pemasangan engsel pintu seperti ini. Itu jika sahabat BU memasang 3 engsel pintu, itu proses pemasangannya harus seperti ini, sahabat BU. Ini di luar sana banyak yang masih belum, ya. Jadi, misal ada pintu, gitu ya. Nah, misal ini sebuah daun pintu yang biasanya itu 80 cm, ya, lebarnya. Kemudian tingginya 210 cm, ya. Apabila dipasang dengan 3 engsel pintu, ya, katakanlah yang satu di bawah, ya, satu lagi di atas, ya, maka yang di tengah itu jangan dipasang persis di tengah, seperti ini, ya. Tapi pasanglah di atas, seperti ini. Ya, jadi bukan di sini, ya. Nah, bukan di sini. Nah, ini kenapa? Secara pembebanan, ya, atau engsel pintunya, ya, ini, ini, ini. Dengan posisi seperti ini, ini lebih maksimal dalam menopang berat dari daun pintunya, sahabat BU. Ya, ini tips simple, namun ini penting banget, sahabat BU, kalau diaplikasikan di proses pemasangan pintu para sahabat BU semua. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan sedikit ulasan mengenai kelengkapan pintu atau aksesoris pintu, ya. Ada handle pintu, kunci pintu, dan engsel. Semoga menginspirasi, sahabat BU semangat membangun. Terima kasih telah menonton!